Halo teman-teman, selamat datang kembali ke YouTube channel, balik lagi sama Resya. Hari ini kita bakal bertamanya ke salah satu pabrik dari brand Karpet Maxmade. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya Karpet Maxmade ini adalah brand lokal yang produksinya juga dilakukan di Indonesia. Makanya kita bertamanya ke sini untuk melihat proses pembuatan Karpet Maxmade dari mantahan sampai bisa dijual dan distribusikan ke konsumen-konsumen. Dan juga selain itu, kita bakal berbincang-bincang juga nih sama salah satu tim dari Maxmade. Nah, langsung aja kita lihat keseluruhan hari ini dan stay tune terus di videonya. Nah, kali ini kita bakal ngelakuin tur untuk melihat proses pembuatan Karpet Maxmade. Tapi Resya turnya nggak sendirian nih, Resya ditemuin sama salah satu tim dari brand Maxmade, yaitu Aika Henry. Halo, halo. Perkenalkan, sahabat Toto ini adalah Kak Henry, tim dari Maxmade ya, Kak. Nah, hari ini kita bakal ngelihat proses pembuatan Karpet Maxmade. Boleh nggak sih kita turut sama sahabat Toto juga buat ngelihat proses pembuatan Karpet Maxmade dari nol? Silahkan, silahkan. Sampai sopa ya, Kak. Siap, boleh. Nah, langsung aja kita lihat di prosesnya. Langsung kita lihat, ini pabriknya ya Kak Henry ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya tetap sama-tama tuh apa sih, Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu sahabat Toto juga nih? Nah, jadi kan kalau Karpet 7D itu kan kita sebelum produksi, kita harus cutting dulu, harus bikin pola dulu kan. Nah, bikin pola itu, setelah bikin pola, kita masukin ke mesin scanning. Nah, mesin scanningnya seperti ini. Nah, kita boleh lihat ya, Kak ya? Boleh, silahkan. Nah, Kak Henry, ini proses yang pertama ya, Kak Henry ya? Boleh jelasin nggak, ini mau ngapain di kita? Betul. Nah, jadi, pertama itu kan kita pola nih. Nah, abis kita pola itu, kita masuk ke mesin scan ini. Nah, setelah mesin scanning ini, masuk ke komputer. Untuk masukin ukurannya, modelnya seperti apa, itu nanti masuk ke mesin komputer. Nah, setelah mesin komputer, kita plating lah, ibaratnya. Kita plating, masukin ke mesin cutting. Nah, mesin cuttingnya seperti ini. Jadi, kita di sini ada dua mesin cutting. Ini yang model lama, dan ini model baru. Wah, berarti teknologinya juga bener-bener canggih banget ya, Kak? Betul, karena kita mesin yang lama itu speed-nya kurang bagus. Jadi, kita tambahin lagi satu mesin yang speed-nya itu lumayan bagus, gitu. Jadi, untuk pemenuhan ke customer-nya juga nanti bisa lebih cepat, gitu. Karena mesin kita ini lumayan cepat, gitu. Jadi, walaupun hang mask, tapi bener-bener prosesnya cepat juga ya, Kak ya? Jadi, customer-nya pun juga nggak perlu nunggu-nunggu terlalu lama. Betul. Oke, ini berarti proses pengetingannya jadi sudah sesuai dengan pola dari skeden-nya, ya? Sesuai, betul. Jadi, polanya misalkan bulat, yang keluar dari sini akan tetap bulat, gitu. Nah, habis dari sini nanti hasilnya akan langsung dibawah. Nah, setelah ini hasilnya akan digahit. Oh, kan ini? Betul. Nah, mau lihat hasil cutting-nya boleh. Nah, ini hasil setelah di-cutting. Tadi padahal di sini tuh nggak kelihatan, né? Kayaknya cutting. Betul. Tapi tadi sudah terpotong seperti ini. Ini sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Sesuai, sesuai. Nah, ini pola khusus untuk Innova Zenik U-Hybrid. Oke. Ini salah satu part dari bagian karpetnya, ya? Betul. Kita digabung-gabungkan lagi, ya, kayaknya? Betul. Dan, sahabat Ota juga bisa lihat, ketebalan punya kita itu lumayan tebal. Dari mesin, nah, dari bahan XPA-nya pun, busanya itu lumayan tebal. Dan di belakangnya itu backing-nya lumayan kasar. Nah, kenapa kasar? Agar karpet kita itu nggak gampang geser-geser. Karena karpet itu kalau misalkan licin, itu menjadi bahaya untuk kitanya. Gitu. Dan di sini kita pakai Napa Leather juga. Gitu. Leather yang benar-benar mirip dengan kulit aslinya. Gitu. Oke. Nah, walaupun ini bahannya kulit, tapi benar-benar gampang banget dibersihinnya, Kak, ya? Betul. Dan juga, tadi kan Kak Iu udah ngasih tau nih, ini adalah lapisan keltro. Betul. Kalau misalkan karpet-karpet biatanya, itu cuma sedikit, ya, Kak. Sedikit. Karpet-karpet keseluruhan, supaya nanti bisa langsung menggigit ke kalpet dulu-durunya. Betul. Jadi nggak yang tergeser sama sekali, karena bahaya juga ya kalau misalkan pakai karpet, tapi bisa ngegeser. Ya, apalagi di daerah supir, kan itu benar-benar yang menjadi concern kita banget. Oke, jadi inilah sahabat kotak kalian juga bisa lihat, mentahannya aja, ini belakangnya itu sudah full velcro. Jadi ini semua lapisannya kasar, tuh. Dan juga, tadi Kak Iu juga disebutin, ini tebal banget, jadi yang pasti kalau dipijak pun nyaman, ya, Kak, ya? Betul. Oke, lanjut, Kak, ini udah proses cutting, kita langsung ke proses berikutnya, ya. Boleh. Wow, ini proses penjahitannya. Setelah di-cutting semuanya, bahan itu akan dijahit gabung. Nah, jahit gabung itu, antara komponen A dan B itu semua dijadiin satu. Nah, jadi sahabat kotak, sebelumnya itu kan kasar starting-nya itu akan jadi pot-pot seperti ini, ya, perbagian. Betul, perbagian. Ini khusus buat mobil yang row 2, row 3, row 4, itu, eh, sorry, nggak ada row 4 ya, 1, 2, 3 lah gitu. Nanti berarti digabung-gabungnya disini dijahit manual, ya? Betul, dijahit manual semuanya. Kalau misalnya untuk manual sendiri, kita juga lebih detail juga, ya, Kak? Betul, jadi sebenarnya jahit itu emang nggak ada yang otomatis semua dijahit, Cuma, kita concern banget untuk disambungannya itu harus benar-benar yang rapih, gitu. Jadi, previsi ya? Karena kalau misalkan nggak rapih itu akan kita revisi, harus kita bongkar, dan lain-lain kita ganti, gitu. Akan pengaruh nanti sama hasil-hasilnya. Nah, oke, jadi benar-benar kita memperhatikan banget, sahabat-sahabat, jadi benar-benar dijahit itu se-detail ini, ya, Kak, ya? Betul, betul. Dan juga timnya juga lumayan banyak banget, jadi mengejar produksi kita yang cukup banyak, ya? Lumayan banyak, gitu. Jadi, sampai ke konsumen juga cepat. Berselamat, nah, setelah dijahit ini, akan kita jahit sambung ini akan lanjut ke jahit finishing. Nah, jahit finishing itu ada di sebelah sana, itu menutup pinggir-pinggir ini, nih, seperti ini nih, sahabat-sahabat, ini kan belum ditutup nih, nah, nanti di situ dia akan dirapihin lagi semua, dirapihin, dijahit, semua, dan lain-lain. Nah, jadi perbedaannya di sini itu, penggabungan menjadi satu part, tapi kalau pakai finishingnya sendiri, kita memperhatikan untuk pinggir-pinggirnya, ya, Kak. Biar kelihatannya itu lebih eye-catching, ya, sebenarnya lebih rapi juga, nggak lihat timbul-timbul seperti ini. Nah, ini hasil-hasil setelah dijahit gabungnya. Oke, wah, ya, kelihatan banget ya. Dari yang tadinya part cukup terpisah kayak gini, bisa langsung dari seperti ini. Dan jahitannya tuh bener-bener halus banget, jadi nggak kelihatan kasar, gitu loh, sahabat-sahabat. Nah, dan pola kita itu bener-bener detail. Ini sebenarnya itu di bawah jok. Ini di bawah, ini kaki-kaki jok row 1, ya. Nah, ini di bawah jok 1. Cuman, kenapa kita cover ini agar kelihatannya itu lebih bagus juga dan lebih cover full. Jadi full coverage, ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita kan udah ngeliat nih, ya, Kak. Ini untuk penjahitan per parts, kemudian ada finishing juga. Nah, selanjutnya? Nah, setelah itu kita masuk ke proses QC. QC ya? Oke, kita intipkan, Kak, ya. Boleh, ya. Jadi, di proses QC ini, semua benang-benang yang sisa-sisa produksi itu akan kita buang. Oke. Lalu kita bersihin, terus di cek lagi hasil jahitannya itu sudah sesuai standar kita atau belum, gitu. Kalau misalkan belum sesuai, ya, kita akan masuk ke proses awal lagi nanti, gitu. Radisi lagi, ya. Betul. Kita benar-benar make sure karena namanya juga QC. Kalau di kontrolnya, kalau di cek juga. Sebelum sampai ke tangan konsumen, kita benar-benar make sure. Dorongnya itu sudah harus rapi. Betul. Dan juga ready. Betul. Nah, jadi setelah di QC tadi di cek bahan-bahannya udah oke. Jahitannya bagus semua. Benang-benang udah dibuang. Nah, masuk ke proses pemasangan coil. Oke. Nah, setelah pemasangan coil itu, lanjut ke proses pemasangan button. Nah, setelah masuk button coil, barang itu siap untuk di packaging. Gitu. Nah, ini barang-barang yang udah siap mau di packaging nih. Nah, ini tinggal masukin aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli karpet max matte nih, sahabat Toto dari Auto Project ini, dia akan langsung dapet satu set ya, Kak. Iya. Dan juga kalian juga bisa mini dengan coil matte ataupun tanpa coil matte. Tapi, tadi kan Kak Indri bilang nih, kalau misalnya ada pemasangan coil matte itu juga diperhatikan. Betul. Tapi tanpa coil matte pun kita juga melakukan proses quality check ya, pastinya. Betul. Nah, hasil jadinya tuh seperti ini. Nah, ini yang dengan coil matte nih, sahabat Toto. Ini dengan ada clip-clipnya. Ini ada. Ada clip, ada logo. Lalu, ada clip-clipnya. Terus ada... Gil Pat juga. Gil Pat juga. Betul. Nah, ini fungsinya biar kaki kita nggak slip. yang pastinya lebih nyaman juga ya betul dan disini kita pakai button oilnya itu yang lumayan bagus nih itu jadi dia bener-bener ngeklik sampai bunyi klik nah itu jadi lebih bagus juga ada klip lidah nih walaupun kita udah pakai lapisan velcro belakangnya betul juga nambahin lagi sahabat Toto supaya mengecer keamanan juga ya Kak Henry ada klip-klip yang bisa diselipin di bodi mobil supaya lebih ngegigit juga lebih bener-bener safety lah ya sudah tambahan ini itu juga akan dapat packaging klip-klip aksesoris gitu jadi kalau misalkan nanti button ini rusak akan ada tambahannya jadi sahabat Toto tinggal pindahin aja tinggal copot pasang lagi yang aslinya yang yang barunya dan juga klip-klip senada sama warna karpetnya betul ini enggak belang-belang itu point plusnya kita juga ya dan juga ya pastinya aman banget karena kalau misalnya plastik diinjak-injak terus ya pastinya cepat agak rusak ya bisa rusak betul makanya kita sediakan juga sprenya supaya nggak perlu bawa-bawa kemana-mana lagi tinggal pasang sendiri jadi tinggal pasang sendiri aja udah bisa nah disini juga ada klip-klip kecil juga ini ini untuk membantu kalau misalkan emang klip dari kita itu kurang meng-cover mungkin kalian sahabat Toto bisa tambahin lagi nanti nih gitu biar lebih bener-bener presisi gitu dari awalnya mentahannya betul dari lembaran besar proses cutting penjahitan finishing kualiti cek sampai ke packaging ya ya kak Henry nah kak Henry tadi kan udah dijelasin untuk yang proses pembuatan karpet 7D boleh nggak sih kita juga punya karpet 5D ya ya betul nah boleh nggak jadi sebenarnya karpet 5D itu untuk masalah jahitnya itu cuma satu step aja cuman dari awalnya itu kita akan memotong dulu bahannya setelah itu kita masukin ke mesin oven nih sampai bahan itu matang baru masuk ke proses molding nah setelah molding akan kita lanjut ke cutting cutting pola jadi jadi benernya cutting itu bener-bener disesuaikan dengan polanya nah hasil cuttingnya itu seperti ini tadi nah ini kita bakal ngeliat yang 5d ya karena dia bahannya itu agak lebih sedikit stiff ya kayak betul jadi diperlukan proses molding gitu ya jadi akan membutuhkan seperti ini sahabat tonton nah tadi kan setelah di cutting habis itu nanti akan di jahit pinggirannya juga sama dengan yang 7D juga setelah itu masukkan proses pemasangan healpad tadi di sini nanti ada hilfetnya lagi nih setelah masang healpad baru kita pasang logonya oke jadi tetap sama ya ada proses finishing juga untuk menjahit pinggir-pinggirnya supaya lebih rapih juga betul kemudian ada proses politiknya juga dan juga ada proses penambahan healpad dan juga logo pasti iya nah ini yang kita lupa nih bahan kita itu lumayan tebel melihat dari perbandingan dengan kuku saya itu lumayan dia hampir sekitar satu sentian satu senti lebih gitu dan bahannya itu lebih kaku gitu dan bawah kita itu semua udah pakai feltro tuh sama ya baik limanya ataupun safari tetap memakai feltro ini tuh kasar banget jadi keduanya pun kalau misalnya dipakai bener-bener yang kita utamakan adalah keamanan ya kak betul karena banyak banget nih kasus-kasus carpet-tapet yang mengganjal kemudian yang menggeser jadi lebih membahayakan penumpang dan juga drivernya nah betul kita juga memperhatikan sedetail mungkin supaya nyampe ke konsumen yang dipakai itu aman sehari-hari ya nah terus ah carpet kita pun nggak ada garansinya oh gitu ada garansi juga ya kita ada garansi garansi satu tahun garansinya itu kalau misalkan nanti coil kita brodul atau bagaimana itu kita ganti kita ganti baru nah kalau misalkan yang karpet 7D kita misalkan polanya ah kulitnya kelupas atau nanti kurang bagus balikin aja ke kita nanti kita cek gitu Nah itu kalau 7D itu akan kita repair nanti misalkan paling pola yang air rusak nih nah pola ini akan kita ganti gitu baru ya kalau misalnya kalian khawatir nih takut aduh kalau misalnya baru-baru kek terus ngebraddle tenang aja ya kita garansi kita bakal ganti part yang rusak satu tahun satu tahun keren banget nah sahabat utang ketinggalan di bagian belakang ini kita juga ada detail info dari karpetnya sendiri dan juga instruksi cara membersihkannya jadi ada detailnya ada bahan-bahannya apa aja kemudian ada tipe-tipenya ada ukurannya ada ukurannya juga dan juga ada instruksi buat cara ngebersihin cara bersihnya jadi bersihnya itu cuma hanya boleh digantung aja kemudian tidak boleh disikat ya Kak Henry ya dan juga boleh dipakum dan tidak boleh disetrika jadi lengkap banget nih informasinya di belakang sini ya sahabat Toto ya Nah itu dia sahabat Toto thank you banget Kak Henry udah bawa kaktur jalan-dalam bertaham Aisyah ke pabriknya Maxima buat melihat proses pembuatan karpet Maxima dari nol sampai jadi tadi ya baik karpet Maxima baik karpet Maxima yang 5B sampai yang 7B juga nah buat saya beloknya mau dapetin karpet Maxima juga tenang aja itu bisa didapetin di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia ya betul seluruh Indonesia kita supply semuanya seluruh Indonesia seluruh Indonesia tuh bayangin mau tipe apa aja ada ya Kak ada udah hampir lebih dari 100 lebih dari 100 mobil oh my god jadi kalau mau cari mobil apa langsung aja kontak ke kita dan juga kalau di Jakarta Barat langsung aja main ke experience store kita di Oto Project Garage lokasinya di Rukos.dscore blok i8 di Jakarta Barat dan juga jangan lupa di cek juga di kamus kita juga BK ya banyak Tokopedia, Shopee, juga di beli-beli semua masukin betul dan juga jangan lupa follow instagram yang kita di otoprojek at otoprojek dan juga jangan lupa subscribe channelnya otoprojek segitanya thank you for watching dan saksikan juga bertama share nextnya kita bakal kembang lagi pokoknya tungguin aja dan jangan lupa otoprojek bikin mobil otoprojek bye bye